Cina adalah salah satu dari peradaban-peradaban pertama di muka bumi yang awalnya berkembang di lembah subur Sungai Kuning. Sepanjang sejarahnya, Cina telah menjadi kekuatan ekonomi dan politik utama di belahan bumi timur. Telah lama Cina dipimpin oleh Kaisar dengan dinasti-dinasti mereka. Namun dengan bergeraknya waktu, zaman modern telah datang. Dan kelak akan mengubah peradaban tua ini secara masif. Halo sahabat sejarah, ini channel Historius dan kali ini kita akan membahas sejarah singkat peradaban modern Cina. Dari revolusi Xinhai hingga era 2020. Jika kalian fan setia channel ini, kalian sendiri tahu bahwa saya suka membuat video-video sejarah singkat peradaban dunia. Dan, tema peradaban Cina kuno adalah video sejarah peradaban singkat pertama saya. Dan akhirnya, setelah hampir setahun, saya tergerak untuk membuat video peradaban Cina modern. Agar kalian bisa memahami secara penuh, saya merekomendasikan kalian juga untuk menonton video sejarah singkat peradaban Cina kuno terlebih dahulu. Baiklah teman-teman sekalian, tanpa basa-basi, mari kita bahas. Namun, sebelum membahas revolusi Xinhai, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dan alasan revolusi ini. Dinasti Qing yang didirikan oleh orang Manchu telah lama berkuasa di Cina. Namun, seiring bergeraknya waktu ke abad 20, dinasti Qing mengalami kemunduran. Kebijakan isolasi dinasti Qing membuat Cina tertinggal dari segala aspek. Dari teknologi, ekonomi, hingga politik. Jika dibandingkan negara-negara Eropa dan juga khususnya Jepang, tetangga terdekat Cina. Hal ini semakin jelas terbukti setelah terjadinya pemberontakan bokser serta perang Cina-Jepang pertama. Upaya modernisasi sudah dilakukan, namun gagal dan terlambat. Singkatnya, Cina payah dan menyedihkan. Kemunduran yang dialami dinasti Qing ini mendorong lahirnya semangat revolusi dari masyarakat etnis Han sendiri. Dan, salah satu tokoh politik terpenting era Cina modern, yakni Dr. Sun Yat-sen menjadi motor penggerak gerakan revolusi tersebut. Sun Yat-sen telah diasingkan berkali-kali oleh dinasti Qing akibat gerakan revolusinya. Namun, tanpa kehabisan akal dan semangat, Sun Yat-sen tetap berjuang dengan cara menggalang dana dari luar negeri untuk membiayai pemberontakan bersenjata di Cina Daratan. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi. Hingga akhirnya, pada tahun 1911, revolusi Qinghai terjadi. Dan dengan demikian, Kaisar terakhir Cina, yaitu Pu Yi, turun tahta melalui desakan Yuan Shikai, seorang jenderal berpengaruh dari dinasti Qinghai, yang telah mengadakan negosiasi dengan kaum revolusi. Hal ini menandai berakhirnya rantai kekuasaan Kaisar selama 2000 tahun lebih di Cina. Perlu diketahui bahwa sebelum Kaisar Pu Yi turun tahta, kubur revolusi telah menirikan pemerintahannya sendiri dan melantik Sun Yat-sen sebagai presiden pertama Republik Cina. Tetapi, karena perundingan dengan Yuan Shikai, di mana posisi presiden akan diberikan kepadanya, jika dia dapat mendesak Kaisar Pu Yi turun tahta, membuat Sun Yat-sen dengan besar hati mundur dari jabatan presidennya dan memberikan jabatan ini kepada Yuan Shikai, menjadikan dirinya sebagai presiden kedua Republik Cina. Ya, sayangnya, Yuan Shikai bukanlah seorang pemimpin dengan prinsip demokratis, melainkan seorang diktator militer. Dia menjadi berambisi dan akhirnya bersikap otoriter, mengasingkan kembali Sun Yat-sen karena perbedaan paham politik. Tidak cukup dengan itu, si gemuk kampret satu ini malah mengangkat dirinya sebagai Kaisar baru dan mendirikan dinastinya sendiri. Namun, pemerintahan dinastinya berakhir cepat karena kematiannya yang tak terduga. Akibat tindakannya dan juga kematiannya, Cina menjadi tidak stabil. Membuat banyak pemimpin regional mengangkat senjata sendiri dan menjadi pemimpin berdaulat di daerahnya masing-masing. Dimulailah Warlord Era, di mana Cina kembali pecah ke dalam perang saudara. Tindakan Yuan Shikai mengangkat dirinya sebagai Kaisar saja telah membuat pecahnya pemberontakan di daerah tertentu. Dan ketika Yuan Shikai wafat, maka pecah sudah kesatuan Cina. Ya, rasanya bukan Cina namanya kalau tidak ada perang saudara ya. Melihat kekacauan ini, Sun Yat-sen kembali lagi ke Cina dan membentuk pemerintahan militer dengan kota Guangzhou sebagai basis operasinya. Kubu yang didirikan oleh Sun Yat-sen ini kelak kita kenal dengan nama Huo Min-tang yang masih sekarang berdiri sebagai partai politik di Taiwan. Tapi nanti saja kita bahas perihal Taiwan. Sun Yat-sen sekarang berencana untuk menyatukan kembali Cina yang sudah terpecah tak karuan. Dan uniknya, Sun Yat-sen menjalin hubungan yang baik dengan kubu partai komunis Cina membentuk aliansi dengan mereka. Ya, untuk menghemat kata-kata, partai komunis Cina saya singkat menjadi PKC saja. Aliansi Huo Min-tang dan PKC sekarang berkampanye militer untuk menaklukkan Cina Utara dan menguasai kembali Beijing untuk mempersatukan kembali Cina. Namun, sangat disayangkan Sun Yat-sen meninggal pada tahun 1925. Walau beliau telah wafat, semangatnya untuk mempersatukan negerinya terus berlanjut. Dan suatu hal yang menyedihkan bahwa beliau tidak tahu bahwa persatuan Cina yang dia perjuangkan masih belum terwujud hingga kini. Dengan meninggalnya Sun Yat-sen, Huo Min-tang sekarang dipimpin oleh Jenderal Chiang Kai-shek Seiring berjalannya waktu dan kemenangan militer yang diraih Huo Min-tang dan PKC, Chiang Kai-shek mulai tidak suka dengan kubu komunis. Dia takut bahwa banyak rakyat Cina telat akan terpengaruh oleh paham komunis dan lebih mendukung PKC daripada Huo Min-tang. Hal ini memicu pembantaian Shanghai di mana para anggota PKC di kota Shanghai ditangkap dan dibunuh. Kejadian penting ini akan memicu perang saudara Cina. PKC yang waktu itu tidak memiliki perlengkapan yang memadai dan juga terkepung oleh pasukan Kuo Min-tang terpaksa mundur dan memindahkan basis kekuatan mereka dari selatan menuju utara Cina dengan menempuh jarak kurang lebih 9.000 km. Peristiwa ini dikenal dengan nama Long March dalam sejarah Cina. Dan tidak lupa salah satu tokoh karismatik terkenal dari PKC pada masa ini, yaitu Mao Zedong yang perlu Anda ingat namanya menjadi pemimpin Long March ini. Hmm, baik-baik. Cina dikuasai para jeneral militer, Huo Min-tang dan PKC saling sibuk membunuh satu sama lain, jumlah sipil yang tewas sudah mencapai jutaan. Ya, Cina sekarang sudah seperti zona battle royale. Hmm, rasanya keadaan tidak akan memburuk, bukan? Surprise, motherfucker. And oh yeah, guys. Sekarang Jepang akan datang dan memperparah keadaan. Kekaisaran Jepang menginvasi Cina yang sedang kacau, dipicu dari sebuah konflik bersenjata yang dikenal dengan nama Insiden Jembatan Marco Polo. Kejadian ini menjadi awal dari Perang Cina-Jepang kedua, yang juga termasuk dalam konflik Perang Dunia Kedua. Pasukan Jepang yang disiplin dan didukung perengkapan yang jauh lebih modern bukanlah tandingan untuk tentara Cina. Hal ini mendorong kubu Huo Min-tang dan PKC melakukan gencatan senjata dan bersatu untuk bersama-sama melawan agresi Jepang. Dan ya, berjalannya waktu membuat Jepang yang tampaknya terlalu percaya diri menyatakan perang kepada Amerika. Dan kita semua tahu kan guys, bagaimana endingnya? Jepang menyerah setelah mendapatkan hadiah bom biju dama dari Amerika. Perang Dunia Kedua berakhir. Dan sepertinya Cina sekarang bisa hidup dalam damai bukan? Nih tidak. Setelah kekalahan Jepang, hubungan Huo Min-tang dan PKC semakin memburuk dan perang saudara kembali pecah. Dan kali ini, keadaan berbalik arah. PKC dengan taktik gerilyanya serta dukungan Uni Soviet mampu mengalahkan pasukan Kuo Min-tang. Hingga akhirnya, sisa-sisa pasukan dan simpatisan Kuo Min-tang mengungsi ke Pulau Formosa dan memindahkan pusat pemerintahannya di sana yang sekarang kita kenal sebagai Taiwan atau Republik Cina. Dengan kemenangan ini, tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong sebagai ketua PKC mengkloklamirkan penirian Republik Rakyat Cina. Republik Cina, Republik Rakyat Cina. Republik Cina, Republik Rakyat Cina. Ya, 11-12 lah. Sekarang, mari kita bahas secara supersingkat sejarah Republik Rakyat Cina dan Taiwan secara tersendiri setelah tahun 1949. Di sisi RRC, Mao Zedong sebagai pemimpinnya banyak melakukan reformasi berbau komunis pada zamannya seperti reformasi pembagian lahan bagi kaum petani dan juga industrialisasi berskala besar. Populasi RRC juga meningkat pesat dari 550 juta pada tahun 1950 hingga mencapai 900 juta pada tahun 1974. Namun, ada juga sisi kelam dari pemerintahan Mao Zedong di mana kebijakan ekonomi dan sosialnya malah menyebabkan bencana. Contohnya seperti rencana Great Leap Forward Mao Zedong yang berakhir menjadi malapetaka menyebabkan bencana kelaparan yang memakan jumlah korban dari 15 juta hingga 55 juta jiwa. Kebijakan buruk serupa adalah gerakan kultural revolution di mana demi menjaga kemurnian komunisme Cina, Mao Zedong membenarkan penyingkiran kaum kapitalis dan tradisionalis di Cina yang lagi-lagi menyebabkan korban jiwa. Mao Zedong sudah gila nampaknya. Tapi syukurnya, akhirnya dia wafat tahun 1976. Setelah kematian Mao, RRC mengalami perubahan kebijakan yang drastis. Mencoba untuk memperbaiki diri dari kebijakan-kebijakan buruk Mao Zedong. Toko reformator yang patut kita ketahui bersama dari RRC adalah Deng Xiaoping yang mereformasi secara total ekonomi RRC yang berorientasi kepada pasar global. Tindakannya inilah yang menyebabkan perkembangan ekonomi RRC yang sangat masif kelak hingga saat ini. RRC terus berkembang hingga sekarang dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dan ya, juga menjadi ancaman di Laut Cina Selatan. RRC hidup dalam damai. Kemudian semua berubah ketika virus corona menyerang. Setelah RRC, sekarang mari kita bahas Taiwan. Setelah pemindahan pemerintahan ke Pulau Formosa, Chiang Kai-shek sebagai pemimpin Taiwan waktu itu menerapkan kebijakan hukum militer bertujuan menjaga agar pemerintahan pada waktu itu tetap kuat dan stabil. Orang-orang yang tidak mendukung Kuomintang atau pro-komunis akan dipenjara dan dipersekusi. Suatu masa yang cukup suram dalam sejarah Taiwan. Memasuki era 1960 hingga 1970, Taiwan menjadi negara terindustrialisasi dan berorientasi teknologi. Memicu perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Kemajuan ekonomi ini disebut juga sebagai keajaiban Taiwan. Tahun 1987, Taiwan mengakhiri hukum militernya dan secara perlahan menjadi negara demokrasi penuh hingga sekarang. Dan ya, lalu corona datang. Oke guys, sekian sejarah singkat peradaban modern China. Dan sebagai tambahan, kedua negara yang baru kita bahas ini sampai sekarang masih tetap mengklaim bahwa mereka adalah pemerintahan China yang sah. Perseteruan RRQ dan Taiwan bisa menjadi kunci konflik besar di masa depan. Tapi cukup dulu pembahasan kita. Jika kalian suka konten sejarah atau hal-hal terkait edukasi lainnya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, share, dan subscribe. Jika Anda berbesar hati, Anda bisa mendukung channel historius secara finansial melalui platform Traktir. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.